selamat datang di channel rumah petani tv jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe terima kasih pengganggu buah pada tanaman terong ya jadi teman-teman disini kami ada beberapa tanaman terong yang sudah berbuah teman-teman ya bisa lihat disini ini jika tidak kita lakukan pencegahan otomatis kemungkinan dapat terjadi gagal panen ya hama-hama pengganggu biasanya seperti lalat buah ulat dan lain-lain untuk proses mengatas sorry maksud kami proses mencegahnya sangat mudah kita tinggal memanfaatkan satu siung bawang merah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam air tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman ayo dukung channel ini dengan cara me-like video ini dan subscribe channel ini ya oke ya tanpa berlama-lama lagi ini bahan-bahan yang kita perlu sediakan yaitu botol semprotan dengan air takaran sateliter dan juga satu siung bawang merah dan karuter pertama bawangnya perlu kita kupas kulitnya ya yang kita gunakan cukup jalingin buahnya sahaja jadi seperti ini teman-teman ya sudah ini akan kita potong kecil-kecil lalu kita masukkan ke dalam botol semprotannya untuk takaran satu siung bawang putih bisa teman-teman masukkan ke air maksimal 2 liter ya teman-teman seperti ini oke sip selanjutnya ini kita tunggu kurang lebih 10 sampai 15 menitan supaya air dan bawangnya bisa menyatu teman-teman jika sudah nanti kita akan langsung semprotkan ke tanaman terong kita sangat mudah ya oke teman-teman kita tunggu dulu ya setelah menunggu kurang lebih 10 menit ini sudah bisa kita semprotkan teman-teman penyemprotannya merata ya penyemprotannya cukup dari atasnya sahaja seperti ini teman-teman supaya airnya melekat pada daunnya kemana lalat itu tidak berani lagi mendekat ya untuk penyemprotan seperti ini bisa teman-teman berikan satu minggu satu kali sudah cukup oke untuk selanjutnya kita masuk ke proses pemanenannya ya disini kita bisa lihat sudah ada beberapa yang sudah siap panen teman-teman baik terang ungu maupun terang putih ya disini kami akan ambil beberapa saja terang ungu selamat menikmati video kali ini bisa bermanfaat dan juga bawa wawasan bagi kita semua ya terkhususnya bagi yang pemula dan bagi teman-teman sekalian yang sudah berpengaraman dalam bidang tanah menanam di perkarangan rumah seperti ini teman-teman bisa berbagi info dan tips tips pertaniannya lewat kolom komentar di bawah ya yang nantinya akan dibaca oleh teman-teman kita yang lainnya dan tak lupa kami ucapkan ribuan terima kasih bagi teman-teman sekalian menonton setiap channel rumah petani TV ini kami doakan selalu panjang umurnya murah rezekinya amin amin ya rabbal alamin sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video kita selanjutnya selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.